Pemerintah Kabupaten Jumber, Jawa Timur mengirim 2.000 ton jagung hasil pertanian lokal ke Pemerintah Kabupaten Blitar. Pengiriman itu untuk membantu peternak ayam di Blitar sekaligus membantu memasarkan jagung petani Jumber. Pengiriman 2.000 ton jagung dilakukan di Pendopo Bupati Jumber pada Rabu sore. Pengiriman 2.000 ton jagung ini untuk menindaklanjuti kerjasama antara pemerintah Kabupaten Jumber dengan pemerintah Kabupaten Blitar di bidang pembangunan daerah. Salah satu poin kerjasama adalah membantu peternak ayam di Blitar untuk mendapatkan pasokan jagung sebagai pakan ternak ayam. Komoditas jagung yang dikirim merupakan hasil petani lokal Jumber. Diharapkan dengan kerjasama ini petani jagung di Jumber juga terbantu dalam pemasaran. Jagung Jumber memiliki kualitas bagus yang telah dijamin oleh pihak Bulog. Ini adalah penghapalitasi realisasi MOU kami dengan Bupati Blitar di bul ini, di mana Blitar membutuhkan pakan ternak jagung dan kami surplus jagung dan pisang untuk dikirim ke Blitar. Jagung di Jumber ini kita, untuk produktivitas kita ada 450.000 ton per tahun, sedangkan dipakai untuk Jumber sendiri itu 250.000 ton. Jadi kita tekan surplus 200.000 ton, luar biasa ini. Data dari pemerintah Kabupaten Jumber, produktivitas komoditas jagung di Jumber mencapai 450.000 ton per tahun, sehingga saat ini surplus 250 ton. Kondisi ini membuka peluang pasar pertanian jagung di Jumber, dan diharapkan dapat mendorong Jumber menjadi kota suasembada jagung.